Halo para Movie Mania, kembali lagi kita di channel The Sibling Sebuah channel yang isinya cuma bacotan soal film Dan pada kesempatan kali ini, kita akan ngebacotin salah satu drama Korea yang lagi hits nih Drama Korea ini berjudul 18 Again 18 Again adalah sebuah seri televisi Korea Selatan tahun 2020 Yang diangkat dari film Amerika tahun 2009 dengan judul 17 Again Karya Jason Villardi Dibintangi oleh Kim Hanel, Yong Sa Hyun, dan Lee Do Hyun Drama ini disiarkan di JTBC setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.30 Mulai 21 September 2020 Oke, gak usah banyak bacot lagi, mari kita simak narasi yang berikut ini Film diawali dengan adegan di mana kita diperlihatkan dengan sebuah pertandingan final bola basket antara SMA Hong Dae Young yang merupakan pemeran utama dari drama ini tampak bermain dengan sangat bagus Akan tetapi, sesaat kemudian, kita dibawa flashback ke sesaat sebelum pertandingan ini berlangsung Rupanya, sesaat sebelum pertandingan Hong Dae Young didatangi oleh banyak pemburu bakat yang akan menyaksikannya bertanding hari ini Namun, saat bertanding, entah mengapa Hong Dae Young tampak tidak fokus Bahkan saat melempar-lemparan penalti pun, Hong Dae Young gagal menjalankannya dengan baik Rupanya, sesaat sebelum pertandingan itu dimulai Kekasih Hong Dae Young yang bernama Jung Da Jung datang menemuinya Dan mengatakan sesuatu kepada Hong Dae Young Dan hal itulah yang membuat Hong Dae Young kehilangan fokusnya saat bertanding Bahkan pada pertandingan itu, Hong Dae Young memutuskan untuk meninggalkan pertandingan Dan memilih untuk menemui kekasihnya Jung Da Jung Rupanya, hal yang dikatakan oleh Jung Da Jung kepada Hong Dae Young adalah mengenai kehamilan dirinya Dan hal itu pula lah yang menyebabkan Hong Dae Young meninggalkan pertandingan dan lebih memilih menemani Jung Da Jung Dan setelah itu, kita pun diajak untuk melompati waktu ke masa 18 tahun setelah kejadian Hong Dae Young meninggalkan pertandingannya dan mengejar Jung Da Jung Pada saat ini, kita diperlihatkan sosok Hong Dae Young yang sudah menjadi tua alias bapak-bapak Terbangun dari tidurnya, Hong Dae Young langsung dihadapkan dengan permasalahan yang menimpa rumah tangganya Jung Da Jung yang kini telah menjadi istri Hong Dae Young setelah 18 tahun pernikahan mereka Rupanya keretakan di dalam rumah tangga mereka terjadi Sementara sahabat baik Hong Dae Young yang bernama Goduk Jin ini telah menjadi seorang yang sukses karena sebuah game Rupanya, Hong Dae Young selama ini menumpang di rumah Goduk Jin Hal ini disebabkan karena kehidupannya setelah menikah rupanya tidak berjalan dengan baik Karena Hong Dae Young tidak bisa memiliki pekerjaan yang layak Kemudian, ia pun digugat cerai oleh istrinya Jung Da Jung Sementara di tempat lain, Jung Da Jung kini sedang curhat kepada sahabatnya Mengenai pernikahan mereka yang berjalan sangat buruk Kini, baik Dae Young dan juga Da Jung saling curhat kepada sahabat mereka masing-masing Namun, alih-alih dapat solusi, mereka berdua justru menjadi lebih pusing Karena sahabat mereka hanya bisa membuat keadaan semakin keruh Sesaat setelah itu, baik Dae Young dan juga Da Jung Mereka melihat iklan di sebuah stasiun TV untuk menjadi penyiar berita Namun, Da Jung rupanya pesimis dengan roongan itu Karena dirinya kini sudah berusia 37 tahun Hong Dae Young yang rupanya bekerja di sebuah perusahaan servis Barang-barang elektronik dan juga semacam seperti planning service gitu lah Hari ini dia merasa sangat bersemangat Karena hari ini dia akan mendapatkan sebuah promosi jabatan dari tempatnya bekerja Oleh sebab itu, Hong Dae Young bekerja sangat sungguh-sungguh Meskipun banyak pelanggan menjengkelkan yang dia hadapi Hingga akhirnya dia tiba di salah satu rumah pelanggannya dan melihat sebuah buku yang berjudul Apakah Anda ingin muda kembali? Melihat buku itu, tentu saja Hong Dae Young ingin menjadi muda kembali Setelah itu, sang pemilik rumah akhirnya muncul dan menyuruh Hong Dae Young untuk memperbaiki sebuah radio TV jadul Setelah selesai diperbaiki, sang pemilik rumah memuji Hong Dae Young karena dia pandai memperbaiki segala hal Namun, Hong Dae Young menjawab bahwa dia memang pandai memperbaiki segala hal Akan tetapi, dia tidak bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya Kemudian, tiba-tiba sang pemilik rumah menawarkan bantuan kepada Hong Dae Young Agar dia bisa memperbaiki rumah tangganya sambil memberikan Hong Dae Young secangkir teh Hong Dae Young pun meminum teh tersebut dan kemudian menjawab tawaran sang pemilik rumah bahwa dia akan memperbaiki rumah tangganya sendiri Sang pemilik rumah pun hanya tersenyum Setelah itu, Hong Dae Young menelpon kedua anaknya yang bernama Si Ah dan juga Si Wu untuk makan bersama Akan tetapi, saat makan bersama, Si Ah tampaknya sibuk dengan urusan penampilannya Sementara Si Wu, saat ditanya oleh ayahnya soal basket, Si Wu menjawab bahwa dia tidak tertarik kepada basket Setelah itu, teman Si Ah yang bernama Bo Wei datang dan mengajak Si Ah untuk pergi Sementara Si Wu yang masih makan bersama ditanya oleh Hong Dae Young mengenai ibunya Yang dalam hal ini tentu saja istri Hong Dae Young Hong Dae Young yang mengira istrinya depresi setelah perceraian justru salah Istri Hong Dae Young justru sangat bahagia dengan perceraiannya Dan kemudian, Si Wu pun menyarankan kepada ayahnya untuk bersikap baik kepada ibunya Sementara istri Hong Dae Young, Jung Da Jung yang bekerja sebagai reporter dan pembawa berita Kini dipecat, lantaran dia sudah tua Posisinya digantikan oleh orang yang lebih muda Sedangkan di kantor Hong Dae Young, Hong Dae Young yang mengira bahwa dia akan mendapatkan promosi Justru tidak mendapatkannya Dan justru temannya lah yang mendapatkan promosi jabatan tersebut Dan lebih parahnya, Hong Dae Young justru dipindah tugaskan oleh bosnya ke tempat yang lebih jauh Yaitu busan Hong Dae Young yang mendengar hal itu pun sangat kaget sekaligus sangat seti Hal ini pun membuat Hong Dae Young mempertanyakan kepada bosnya mengenai keputusan bosnya tersebut Dan usut punya usut, teman Hong Dae Young yang mendapatkan promosi tersebut Rupanya karena dia memiliki hubungan dengan bosnya Mendengar hal itu, Hong Dae Young pun hanya bisa memahaminya Namun, Hong Dae Young meminta kepada bosnya untuk setidaknya jangan memindahkannya ke busan Namun, bosnya tidak memperdulikan permohonan Hong Dae Young Hal ini rupanya membuat Hong Dae Young marah Selain tidak memperdulikan Hong Dae Young, bosnya itu juga merendahkan Hong Dae Young dan keluarganya Sontak hal itu pun membuat Hong Dae Young semakin marah dan memutuskan untuk berhenti dari tempatnya bekerja dan memukul bosnya Setelah itu, Hong Dae Young pun pergi menemui istrinya untuk meminta maaf dan memohon untuk membatalkan perceraian mereka Namun, Hong Dae Young tetap ingin melanjutkan perceraian tersebut Meskipun dia sangat sedih dengan keputusannya Karena teringat seluruh kenangan yang pernah mereka lalui bersama Sementara itu, Hong Dae Young yang bersedih justru pergi ke sekolahannya dulu Yaitu SMA Serim Dan di sana ia melihat foto masa mudanya dulu Dan trofi kejuaraan yang pernah ia rai saat masih muda Dan dia pun kembali mengenang saat muda bermain basket dahulu Pada sebuah lemparan terakhir, Hong Dae Young berharap bahwa dirinya bisa kembali ke masa ia muda Dan saat Hong Dae Young melemparnya, tiba-tiba listrik mati dan petugas sekolah kemudian datang dan menyuruhnya untuk pergi Setelah dari sekolahnya, Hong Dae Young mampir ke sebuah minimarket untuk membeli sebuah minuman Namun, Hong Dae Young merasa aneh ketika dia diminta untuk menunjukkan KTP-nya Karena di usia yang sekarang, seharusnya Hong Dae Young tidak perlu lagi menunjukkan KTP Untuk hanya sekedar membeli minuman Dan betapa terkejutnya Hong Dae Young saat melihat bahwa kasir minimarket tersebut adalah Si Ah Yang merupakan anak Hong Dae Young Hong Dae Young pun segera memarahi Si Ah Namun Si Ah menuduhnya sebagai bedubah gila Karena Hong Dae Young mengaku sebagai ayahnya Rupanya Si Ah tidak mengenali Hong Dae Young sebagai ayahnya Karena kini Hong Dae Young sudah berubah menjadi anak muda kembali Hong Dae Young yang belum sadar akan perubahan wujudnya pun Terus memarahi Si Ah dan mengatakan bahwa dia adalah ayahnya Namun, betapa terkejutnya Hong Dae Young setelah melihat sebuah cermin dan menyadari perubahan wujudnya Si Ah yang mengiranya sebagai orang gila pun kemudian menelpon polisi Dan setelah itu Hong Dae Young pun segera pergi Sampainya di rumah temannya yang bernama Go Dook Jin Go Dook Jin juga tidak mengenali Hong Dae Young Karena perubahan wujudnya Dan justru menembaki Hong Dae Young Karena Dook Jin mengira bahwa pemuda tersebut adalah seorang penyusuh Saat sedang berkelahi dengan Dook Jin Si Wu putera Hong Dae Young menelponnya Namun Si Ah melarangnya Karena takut jika ayahnya tahu bahwa Si Ah bekerja di minimarket Ayahnya akan marah besar Setelah berkelahi dengan Hong Dae Young Dook Jin yang melihat foto mereka saat muda sangat terkejut Karena rupanya itu benar-benar Hong Dae Young Setelah itu Dook Jin pun segera bertanya kepada Hong Dae Young Kenapa hal itu bisa terjadi Namun Hong Dae Young sendiri pun tidak tahu menahu Dan hanya memberitahu kronologis kejadian tersebut Kemudian Dook Jin pun bertanya kepada Hong Dae Young Mengenai mimpi apa yang ingin dibujukkan oleh Hong Dae Young yang kini telah menjadi muda Hong Dae Young pun kembali teringat saat dirinya masih muda Dan menjadi pemain basket terbaik sekolahnya Lalu Hong Dae Young pun meminta kepada Dook Jin untuk menjadi ayahnya Agar Hong Dae Young bisa kembali bersekolah di SMA-nya tersebut Sementara itu Jung Da Jung yang kini sedang ada di pengadilan Menunggu kehadiran Hong Dae Young untuk menyelesaikan proses perceraian mereka Dan saat Jung Da Jung menunggu kabar dari Hong Dae Young Jung Da Jung justru mendapat informasi bahwa dirinya diterima bekerja di stasiun televisi JBC sebagai seorang pembawa berita Jung Da Jung menjadi sangat senang dan untuk sesaat melupakan masalah perceraiannya Sementara Dook Jin dan Hong Dae Young yang diam-diam ke rumah Jung Da Jung Ternyata melihat Jung Da Jung yang pulang dalam keadaan sangat gembira Hong Dae Young dan Dook Jin yang tidak mengetahui bahwa Jung Da Jung menjadi bahagia Jika masalah pekerjaan pun mengira bahwa dia berselingkuh Keesokan harinya Dook Jin membawa Hong Dae Young pergi ke SMA Serim untuk mendaftarkan Dae Young disana Dan disaat sedang berjalan menuju ruang pendaftaran Dae Young bersenggolan dengan seorang pemuda yang tampaknya akan memiliki peran yang cukup signifikan Sesampainya di ruang pendaftaran Dook Jin sangat terkesima melihat buku guru yang sangat cantik Akibat hal itu Dook Jin pun menjadi sangat agresif kepada ibu guru tersebut Dan terus merayu sang ibu guru Sementara itu Hong Dae Young yang sekarang memperkenalkan diri sebagai Go Wo Young Setelah itu Wo Young pun diterima di sekolah SMA Serim Dan dipersilakan untuk mulai sekolah keesokan harinya Namun Dook Jin yang sedang kasmaran pun menjadi bersikap sangat aneh kepada ibu guru Kesokan harinya saat sedang di bus seorang wanita hamil terpaksa berdiri karena tidak kebagian kursi Hal ini pun dilihat seorang siswi yang meminta kepada seorang laki-laki untuk memberikan tempat duduknya Akan tetapi bukannya memberikan tempat duduknya Sang pria tersebut menolak dan mengatakan kepada siswi tersebut bahwa dia tidak sopan Melihat hal itu Wo Young yang rupanya berada di dalam bus itu pun membela siswi tersebut dan membuat malu pria tadi Selain Wo Young dan siswi tersebut rupanya terdapat pula istri Hong Dae Young, Jung Da Jung dan anaknya Si Wu Pagi itu rupanya Da Jung ingin pergi wawancara pekerjaan yang ia terimanya tempoh hari Da Jung yang melihat seorang pemuda bisa seberani itu pun menjadi terkesima kepada Wo Young Selain itu siswi yang tadi dibela oleh Wo Young pun juga menjadi terkesima Sesampainya di halte sekolah para siswa turun termasuk Wo Young Akan tetapi Da Jung terus saja memandangi Wo Young Sementara sesampainya di kelas, ibu guru segera mengumumkan bahwa hari ini ada siswa baru di kelas mereka Dan dia adalah Wo Young alias Hong Dae Young muda Dan saat Wo Young memasuki kelas, seluruh siswi bahkan siswa pun terkesima Dan seorang siswi yang tadi dibela oleh Wo Young saat di dalam bus pun jadi sangat senang Rupanya gadis tersebut adalah teman si A yang bernama Bo Bei Si A yang tertidur pun tidak terlalu memperhatikannya Namun betapa terkejutnya si A saat melihat pemuda tersebut adalah pemuda gila yang pernah mengacau di toko tempat ia bekerja Si A pun merasa heran kenapa pemuda gila itu bisa ada di sini Wo Young yang baru di kelas tersebut pun bertanya kepada pemuda bernama Su Ji Ho Yang merupakan ketua kelas di kelas tersebut mengenai masa kecil pemuda itu Sepertinya Hong Dae Young lupa kalau kini dirinya adalah Wo Young So Ji Ho yang mendengar perkataan dari Wo Young pun merasa heran Dan mengiranya kalau dia pernah satu SD dengannya dulu saat kecil Dan kemudian Wo Young dan Ji Ho pun segera berkenalan Sementara Da Jung yang kini berada di kantor JBC untuk mengikuti ujian ombawa berita pun merasa gugup dan menelpon Hong Dae Young Hong Dae Young yang kini telah menjadi Wo Young pun menerima telepon tersebut saat pelajaran sedang berlangsung Sontak seluruh murid termasuk guru pun menjadi memandangi Wo Young termasuk si A yang masih saja terheran-heran Ternyata Da Jung menelpon Dae Young untuk mengingatkan proses perceraian mereka Dan mengancam Dae Young untuk memberikan hak asu anak jika dia tidak datang dalam pengadilan Dae Young yang mendengar hal itu pun sontak terkaget dan berteriak kepada Da Jung di telpon Setelah menerima telepon Wo Young segera ke toilet Dan rupanya Wo Young bertemu dengan Si Wu yang sedang dikurung di kamar mandi Karena ternyata selama ini Si Wu menjadi korban perundungan di sekolahnya Wo Young yang merupakan ayah Si Wu pun terkejut melihat anaknya seperti ini Wo Young pun segera menanyakan kepada Si Wu siapa pelakunya Si Wu yang tidak mengenal Wo Young pun merasa sangat aneh ditanya seperti itu Namun kemudian Wo Young mengatakan bahwa dia adalah anak dari Godok Jin Setelah itu Si Wu berkata kepada Wo Young untuk tidak bilang siapa-siapa Karena nanti dia bisa terkena masalah juga Namun Wo Young tidak peduli dan terus saja menanyakan siapa orang yang berbuat seperti ini Namun Si Wu tidak mau menjawabnya Kemudian dia pergi meninggalkan Wo Young dan menyuruh Wo Young untuk berhati-hati Namun Wo Young pun terus mengikuti Si Wu sampai ke kantin Dan Wo Young kembali menanyakan siapa pelakunya Namun lagi-lagi Si Wu tidak mau menjawab dan mengatakan kepada Wo Young untuk tidak ikut campur Dan tiba-tiba sekelompok pemuda basket datang dengan petatang petenteng Wo Young yang melihat Si Wu tampak takut kepada kelompok itu pun Segera mengetahui siapa pelaku pembulian kepada anaknya Si Wu tampak ketakutan dan tidak berani menatap para pemuda tersebut Namun Wo Young terus saja menatapnya Setibanya kelompok tersebut di depan meja Wo Young dan Si Wu Mereka pun segera membuli Si Wu di depan Wo Young Wo Young yang tak terima anaknya diperlakukan seperti itu pun Segera berteriak kepada pemuda tersebut Pemuda yang tak terima dengan teriakan itu pun langsung melempar bolanya kepada Wo Young Akan tetapi Wo Young mampu menangkap bola itu hanya dengan satu tangan Dan mempermaluhkan kelompok pemuda tersebut Seluruh murid yang melihat kejadian itu pun hanya terkesima Termasuk Si Wu dan juga Si A Dan tiba-tiba kini kita kembali dibawa mundur oleh waktu Kemasa di musim gugur pada tahun 2001 Alias 17 tahun yang lalu Disana kita diperlihatkan dengan Hong Daeyong yang sedang berdiri di depan rumah Jung Daeyong yang sedang dimarahi ibunya karena tidak mau menggugurkan kandungannya Kemudian Daeyong dan Daeyong pergi berjalan bersama Sambil membicarakan anak mereka yang ada di dalam kandungan Kemudian tiba-tiba Daeyong menanyakan kepada Daeyong mengenai untuk merelakan bayi mereka Alias menggugurkannya Mengingat masa depan mereka Namun Daeyong bersikeras untuk tidak menggugurkan kandungannya Sementara di rumah Daeyong Rupanya Hong Daeyong juga dimarahi oleh ayahnya Dan menyuruh pacarnya untuk menggugurkan kandungannya Namun Hong Daeyong tetap menolak Hingga akhirnya Daeyong menerima sebuah telepon Bahwa Daeyong kini sedang berada di rumah sakit Sambil menangis Hong Daeyong berlari sekuat tenaga Menuju rumah sakit untuk menemui Daeyong Sesampainya di rumah sakit Daeyong mendengar kabar bahwa anak mereka sudah tidak berdetak lagi jantungnya Dan dokter menyarankan agar melakukan operasi pengangkatan rahim Hal ini pun membuat Daeyong dan Daeyong sangat bersedih Di tengah kesedihan yang begitu mendalam Tiba-tiba sebuah keajaiban datang Tiba-tiba anak di dalam kandungan Daeyong kembali berdetak dan hidup Dan kemudian series pun bersambung ke episode selanjutnya Wah tak terasa sudah satu episode Nah tak terasa sudah satu episode kita ceritakan kepada kalian Apakah kalian suka dengan drama yang satu ini? Sesuai perkataan dari Hong Daeyong di akhir episode 1 Bahwa beratnya hidup memang terkadang lebih sering membuat kita menyerah Namun kita sebagai manusia bisa memilih untuk bangkit atau tetap dalam keterburukan ini So pesan moral dari episode 1 ini adalah Jangan menyerah ya teman-teman Sekian bajutan film kali ini Terus semangat dan sampai jumpa Terus semangat dan sampai jumpa